Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu Di video kali ini kita akan sama-sama belajar hal-hal yang berhubungan dengan sholat seperti syarat wajib sholat dan syarat sah sholat Sebelum belajar yuk kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin ya rabbal alamin Tujuan kita belajar Di video ini adalah Agar peserta didik mampu memahami syarat wajib syarat sah rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat Namun di video kali ini kita hanya mempelajari terkait syarat wajib dan syarat sah saja Sehingga dengan menyimak video ini kita bisa memahami apa saja yang menjadi syarat wajib sholat dan hal-hal yang menjadikan sholat kita menjadi sah secara hukum fikih Yang pertama ada syarat wajib sholat Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang jika kita memenuhi atau termasuk ke dalamnya maka kita sudah wajib untuk melaksanakan sholat Disini ada tiga secara umum Yang pertama beragama islam Yang kedua balil atau sudah masuk usia dewasa menurut syariat islam yaitu sudah mimpi basah sudah pernah menstruasi ataupun genap berusia 15 tahun Dan yang ketiga adalah berakal sehat atau sempurna atau tidak gila Dengan terpenuhinya tiga syarat wajib yang umum ini maka kita sudah wajib untuk melaksanakan sholat fardu Namun ada beberapa ulama yang menambahkan syarat wajib diantaranya harus sudah menerima syariat atau syariat sholat ini sudah sampai kepadanya dan juga orang yang bersangkutan tidak buta dan tulis secara bersamaan ini merupakan beberapa tambahan dari syarat wajib melaksanakan sholat fardu Berikutnya kita akan mempelajari syarat sah sholat yakni suci dari dua hadas hadas besar dan hadas kecil hadas besar kita bisa melakukan mandi wajib jika sedang mengalami hadas besar dan sebelum sholat kita harus membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara berwudu yang nomor dua suci dari najis baik itu di badan di pakaian atau tempat sholat kita yang ketiga menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut sedangkan perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan yang nomor empat adalah menghadap kiblat yakni sholat kita harus menghadap ke kaabah yang ada di kota Mekah di wilayah Indonesia kiblatnya adalah menghadap ke arah barat selanjutnya yang nomor lima adalah masuk waktu sholat yang sedang dikerjakan contoh kita tidak sah apabila mengerjakan sholat zuhur jam 10 pagi mengapa? karena belum masuk waktu zuhur nomor enam mengetahui rukun-rukun sholat menurut madhab syafi'i ada 16 rukun sholat yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam untuk rukun-rukun sholat insyaallah akan kita bahas di video berikutnya yang ketujuh adalah tidak meyakini atau tidak menganggap bahwa diantara rukun-rukun sholat yang kita kerjakan sebagai suatu kesunahan maka disini kita harus bisa membedakan mana yang rukun sholat dan mana yang sunnah-sunnah di dalam sholat itu sendiri kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat contohnya buang angin loncat atau melakukan gerakan besar lainnya makan dan juga berbicara mungkin sampai disini dulu penjelasan terkait syarat wajib dan syarat sah sholat jika ada pertanyaan silakan bisa tulis di kolom komentar mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati